Rokok elektronik Taukah kalian? Selain rokok biasa, rokok elektronik atau e-cigret atau fat makin marak di Indonesia. Katanya sih lagi ngetrend di kalangan rumah aja, dan katanya lebih aman ketima rokok biasa. Tapi nyatanya, yuk kita cari tahu, rokok elektronik itu tiruannya produk tembakau. Dulu bentuknya mirip dengan rokok biasa, sekarang sudah berkembang dengan bentuknya yang modern, dan menawarkan banyak rasa yang menarik bagi remaja. Celakanya, kita nggak pernah tahu bahan berbahaya apa yang digunakan untuk memberikan rasa tersebut. Di Indonesia sendiri, sekitar 2,1 juta pengguna rokok elektronik berasal dari kalangan SMP dan SMA, dengan 76 persennya mengalami kecanduan. Survei di Banyuwangi, menemukan kalau remaja mencoba rokok elektronik pertama kali pada usia 9 tahun, karena ingin mencoba hal baru. 8 dari 10 remaja tidak tahu, kalau cairan dari rokok elektronik berasal dari tembakau. 3 dari 10 remaja percaya, rokok elektronik lebih aman dari rokok biasa. Dan 2 dari 10 remaja percaya, menggunakan rokok elektronik akan terlihat lebih keren. Apa bedanya, merokok biasa dengan merokok elektronik? Kalau merokok biasa, nikotin masuk ke dalam tubuh dengan cara membakar tembakau. Sedangkan, rokok elektronik dengan cara memanaskan cairan yang disebut eliquid. Merokok biasa dan pakai rokok elektronik sama-sama berpercaya. Seperti masuk kandang singa ataupun masuk kandang buaya. Keduanya bisa merusak tubuhmu. Tapi faktanya, masih banyak remaja yang menganggap rokok elektronik lebih aman. Ada banyak bahan berbahaya dalam rokok elektronik, termasuk logam berat, bahan penyebab kanker, kerasa, dan nikotin yang bikin kecanduan. Merokok elektronik tidak terbukti mampu membuat penggunanya bisa berhenti merokok. Banyak masalah yang muncul kalau pakai rokok elektronik. Setiap satu isapan memberikan efek buruk bagi tubuh. Remaja yang menggunakan rokok elektronik bisa terganggu perkembangan otaknya, sehingga mempengaruhi prestasi di sekolah. Pengguna rokok elektronik juga bisa ngalamin gangguan kesehatan. Kita yang gak pakai rokok elektronik, tapi ikut menghirup asapnya, bisa kena masalah kesehatan yang sama lho. Remaja gaul dan cerdas harus tahu nih, anggapan remaja, kalau rokok elektronik bisa membantu untuk berhenti merokok biasa, itu salah besar. Rokok elektronik lebih aman dari rokok biasa, itu juga salah. Dan menggunakan rokok elektronik bisa membuat kita lebih keren, itu tentunya juga salah. Rokok elektronik mengganggu perkembangan otak dan penampilanmu seperti membuatmu terlihat bodoh, membuat gigi jadi kuning, dan bau mulut. Kalau pas ngobrol sama teman atau sama pacar, pada gak nyambung, dan semuanya pada nutupin hidung karena bau mulutmu. Masih ngerasa keren. Hah? Jauhi rokok elektronik karena bisa bikin kamu ngalamin masalah kesehatan, masalah penampilan, masalah sosial, dan masalah-masalah lainnya. Jangan mau dibujuk pakai rokok elektronik, cari tahu dulu kebenarannya. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu, rokok membunuhmu, orang sekitarmu, dan masa depanmu. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.